Anda mengikuti News Update, saya Donny De Geyser. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat tetap mengurangi mobilitas di masa libur panjang akhir pekan. Ia meminta masyarakat patuh protokol kesehatan yaitu 3M ketika bepergian. Anies mengatakan berkaca dari libur panjang beberapa waktu lalu terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 dua minggu setelah masa libur panjang. Ia menjelaskan penularan virus tidak hanya terjadi di ruang publik namun juga di lingkungan keluarga. Anies mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam pertemuan keluarga. Ketika ada libur panjang, maka terjadi lonjakan kasus dua minggu berikutnya. Ini juga pola yang sama yang kita temukan di bulan Mei. Karena itu di akhir Oktober ini akan ada libur panjang mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Dari anjuran kita, satu, seluruh protokol kesehatan ditaati. Yang kedua, penularan itu tidak hanya terjadi di wilayah publik. Penularan itu banyak terjadi justru di arena keluarga. Jumlah kalaster keluarga itu melonjak. Saya anjurkan kepada seluruh masyarakat, Jangan karena merasa keluarga lalu masker dicopot. Karena ketemunya keluarga merasanya aman lalu maskernya tidak dipakai. Kalau pun pertemuan keluarga, maka pastikan masker dipakai. Karena pemerintah tidak mungkin mengawasi ruang-ruang keluarga di seluruh rumah. Pemerintah bisa mengawasi... Terima kasih telah menonton!